Sebelumnya, sejumlah toko dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan makar. Tuduhan makar itu disematkan karena mereka dituduh mengajak dan menggerakkan aksi people power. Mereka yang dilaporkan dengan tuduhan makar, antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Amanat Nasional Amin Rais, Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Sihab, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Bahtiar Nasir, politikus Pan Egi Sujana, mantan kepala staf komando cadangan strategis Angkatan Darat Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain, aktivis Liu Sungkarisma, serta Permadi, mantan politikus PDI Perjuangan yang kini bergabung dengan Partai Gerindra.